ini dia perawat satwa kapibara, anoa dan rusa namanya pak trio prasetrio di sini ada berapa pak? ada 15 di sebelah ada 4 ini rata-rata masih banyak anak-anakan paling kecil ini sekitar 3 minggu yang kecil 3 minggu terus yang lain rata-rata ada yang 2 tahun ada yang 1 tahun kalau indukannya ada berapa? indukannya ada jantannya ada 1 ekor 1 ekor petinanya ada 3 nah untuk jadi perawat di apa? ragunan ini udah berapa tahun? saya dipercaya di ragunan untuk melihara kapibara, anoa ya kurang lebih sudah berjalan 3 tahun nah lumayan 3 tahun dengan satu asat yang luar biasa ini ada kendala atau tidak untuk ini perawatnya? kalau kendala kendala sih ada tapi dengan bekerja sama dengan temen-temen yang lain juga masih bisa ke backup gitu ya yang penting kan kita mencintai satwa jadi dari pekerjaan ini ya jadi kendala-kendala yang ada itu bisa bisa diminimalkan ya ya nah suka dukanya apa? jadi perawat kalau sukanya ya apa bisa sesuai dengan hobi saya saya hobi dengan binatang apa namanya apalagi ini hewan-hewan yang endemik iya kalau ini kalau ano endemik Indonesia sedangkan ikan hewan impor dan lumayan tangka juga di sini Indonesia kalau dukanya itu kalau ada yang sakit apalagi kalau sampai menyebabkan kematian sedih gitu ya jadinya tapi sisi lain kalau misalnya kita bisa apa namanya breathing dari kecil kita rawat hingga besar dan itu beranung binat jadi apa ya kepuasan ya kepuasan tersendiri yang lainnya itu nggak bisa di nominal bisa diukur ya misalnya untuk jadi perawat di sini ada tim juga Pak ya bukan sendirian ya di sini kita satu area ini ada empat tiga orang saya ada Pak Roni ini ada Pak Suriyadi Pak Suriyadi Pak Suriyadi apa saling membantu ya saling backup saling membantu ketika satu satu libur atau juti kita tidak masuk kita memblack up kita begitu juga dengan ketika saya masuk tipe up dengan teman-teman yang lain ini biasanya nih kalau pas feeding time pagi itu berkumpul mereka ini ya ini kelihatan rame sekali ini posisi dari indukannya anakannya kumpul semua oke terima kasih ya Pak atas masukannya oke sahabat satwa ini dia katibara dengan kedekatan emosionalnya dengan perawatnya bernama Patrio dia juga bisa dekat dengan posisi satwa ANOA nah selanjutnya kita nanti akan ke arah ANOA untuk kedekatan emosionalnya dia dengan ANOA antara perawat dan satwa rawatannya oke terima kasih